Sebanyak 135 orang imigran Rohingya kembali mendarat di pantai Blang Ulam, Aceh Besar. Pemirsa, Aceh kembali kedatangan rombongan pengungsi dari Rohingya yang tiba di pantai Blang Ulam, Aceh, kecamatan Masjid Raya pada hari Minggu 10 Desember 2023. Kapolsek Masjid Raya Aceh Besar Ibdaroli Yuiza Awai mengatakan pengungsi etnis Rohingya ini terdiri dari anak-anak, perempuan, dan juga laki-laki. Dan saat ini polisi bersama TNI melakukan pengamanan untuk mereka. Namun selain di Aceh Besar, pada hari yang sama warga Rohingya juga mendarat di Kabupaten Pidi. Dan hingga kini sudah ada 9 gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh. Dimana gelombang pertama datang pada tanggal 14 November yang lalu. Kini gelombang ke-9 ratusan pengungsi Rohingya datang lagi dengan 2 kapal besar. Kedatangan mereka pun langsung diamankan serta didata oleh TNI Polri. Sampai saat ini sudah lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi Aceh. Hari ini Minggu tanggal 10 Desember 2023 kembali mendarat sejumlah 200 lebih warga Rohingya di pantai Muara III Kabupaten Pidi Jaya. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!